Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi singkat dan cepat Terkait dengan tata cara atau mekanisme Pengohonan pengubahan user sakti Baik itu KPA, PPK, atau user sakti yang lainnya Di sini Bapak Ibu, para pengelola keuangan Perlu kami sampaikan terlebih dahulu Terkait masalah cara atau mekanismenya Kemungkinan tiap-tiap KPPN di wilayah satger-nya masing-masing Sudah membuatkan alur atau prosedurnya Berserta perseratan apa saja yang harus dipenuhi oleh satger-nya masing-masing Di sini kami tampilkan, kami sampaikan contoh dari KPPN kami KPPN berabai seperti ini Ada mekanisme talernya tadi Jadi nanti bisa saja ada sedikit perbedaan Antara KPPN 1 dengan yang lainnya Baik itu dari segi syarat ataupun teknis cara pengusulannya Namun pada dasarnya atau pada intinya Kurang lebihnya sama atau gambarannya sama seperti ini Karena mengacu pada suatu aturan yang sama Ataupun sistem aplikasi yang kita gunakan juga sama Aplikasi sakti, munsakti, ataupun aplikasi lainnya Jadi nanti saran kami silakan terwini dulu Mengkoordinasi dengan CSU, KPPN masing-masing Di wilayahnya jika ada pengubahan user sakti Kita langsung saja kita sampaikan secara cepat dan singkat saja Tidak mendetail atau tidak secara rinci Caranya Jika ingin mengajukan user sakti Ataupun pengubahan user sakti Sarat pertama pejabat atau pegawainya Harus mempunyai email sakti terlebih dahulu Jika belum punya email saktinya Silakan lakukan pendaptaran ke KPPN dengan cara seperti ini Lengkapi formuler pendaptaran email sakti Bengpa eksil dan juga iska sakti Biasanya bengpa pidip Yang sudah ditantangani oleh Kuasa pengguna anggaran sakti masing-masing Silakan sampaikan klik tambah disini Sampaikan apa tadi Jodohnya Misal tadi Pendaptaran email sakti Dimasukkan Dilengkapi bengkasnya Jika lebih dari satu Bisa dijadikan zip Nanti silakan pilih penanyanya Layanan penggunaan KPPN Jika sudah direspon atau dijawab KPPN Nanti dilihat apakah Sudah selesai atau sudah Terdaptar atau sudah ada email saktinya Bisa dicek kembali Setelah mempunyai email sakti Langkah berikutnya Kita melengkapi perseratan User yang ingin kita buat Atau kita ajukan User apa Misal terkait dengan user Pejabat penggunaan Seperti KPA PPK Atau PPSPM Saratnya lebih banyak Disini KPN berapa Ada 7 sarat Untuk user yang tidak terkait Dengan itu Seperti admin Dan pengatur Saratnya cuma 4 Disini untuk pejabat penggunaan Iskara pengelola keuangan Spesimen tanda tangan Iskara penunjukan sakti Fotokopi KTP Pegawai yang ingin didaptarkan Formulek aktifasi OTP Formulek penggunaan user sakti Formulek penggunaan user sakti Excel Dan PDF Untuk berkas atau dokumen Bapak Ibu jika ingin Melihat atau mencontoh Kepunyaan dengan kami Bisa nanti WI kami Ada kami cantumkan Nomor WI kami Di Di bawah Deskripsi Video ini Mohon maaf Disini tidak kami Bengkan link downloadnya Untuk bengkasnya Takutnya nanti ada Disalah gunakan Oleh pihak yang tidak Berkepentingan Oke Seperti itu Untuk saratnya Bisa tadi WI kami Jika ingin melihat Kepunyaan kami Sudah dilengkapi Semua saratnya User apa Tadi yang ingin Diajukan Nanti kembali lagi Menyampaikan Ketiket High CSU Tadi Bisa melalui M-Supan Ataupun tadi Pada Monsakti Yang disini tadi Silahkan disampaikan Kembali Pelasangannya Sudah dilengkapi Dan juga disini KPN Bangabai Menambahkan Mengisi Daptang Tautan Pada link Yang sudah disediakan Untuk mengisi Nama Pejabat Atau user Linknya disini Bisa dilihat Untuk KPN Bangabai Oke Bapak Ibu Nanti silahkan Tunggu Jawaban Atau Respon Dengan Dengan Dicek kembali Di Monsakti Atau Omspan Tadi Pada Tiket Yang kita Ajukan Apakah Sudah ada Responnya Atau belum Jika sudah ada Respon Atau Balasan KPN Apa Langkah Bengkutnya Yang disangankan Oleh KPN Biasanya Jika Persangatan Lengkap Langkah Bengkutnya Kita akan Melakukan Pengkaman Terhadap Pengubahan Atau Pengajuan User Sakti Tadi Di Bagian Admin Jadi Nanti Login Ke User Sakti Administrasi Admin Menunya Menu Administrasi Di Bagian Pengguna Pejabat Perbandaran Silahkan Nanti Dihapus Pejabat Yang Lama Dan Direngkam Pejabat Yang Baru Jika Sudah Selesai Di Bagian Perekaman Pejabat Perbandaran Tersebut Untuk User Yang Memerlukan Aktivasi OTP Seperti PPK KPA Ataupun PPSPM Silahkan Nanti Berkoordinasi Dengan KPN Setempat Untuk Melakukan OTP Aktivasi OTP Jika Sudah Selesai Aktivasi OTP Berarti User Sakti Sudah Siap Dipakai Atau Digunakan Terkait Dengan User PPK PSPM Ataupun KPA Disini Kami Tambahkan Terkait Dengan User Digit Biasanya Jika Pegawai Atau Pejabat Yang kita Ajukan User Saktinya Sebelumnya Belum Pernah Sama Sekali Mendapatkan Sebagai User Sakti Untuk User Digit Biasanya Juga Belum Ada Silahkan Di Daptang Terlebih dahulu Bagi Yang Belum Mempunyai User Digit Silahkan Di Akses Alamatnya Digit .commonqueo.id Klik Daptang Sekarang Isi Sesuai Dengan Prom Yang Disediakan Oleh Sistem Aplikasi Disini Sampai Nanti Terakhir Mengupload Foto Dan Pastikan Untuk EMA Disini Aktif Karena Pesan Aktifasi Untuk Melakukan Aktifasi Digit Masuk Ke EMAIL Yang Kita Tuliskan Atau Daptangkan Disini Jadi Sekali Lagi Pastikan EMAIL Aktif Bisa Menerima Pesan Inbook Masuk Dari Digit Ini Jadi Ini Tidak Perlu Aktifasi Ke KPN Cukup Lewat EMAIL Kita Daptangkan Saja Jika Sudah Aktifasi Nanti Akan Aktif Untuk Digit Terkait Dengan Pengubahan Di Gaji WIP Ataupun Yang Lainnya Silahkan Berkombinasi Dengan KPN Untuk Formuler Pengubahannya Disini Ada Contohkan Untuk Formuler Pengubahan Gaji WIP PPN Terkait Dengan PPK Sekiranya Bapak Ibu Para Pengelang Keuangan Seperti itu Untuk Mekanisme Singkat Dan Cepat Terkait Dengan Cara Pengubahan Yesen Sakti Pada Tahun 2024 Ini Akhirnya Kami Sudahi Dengan Jawapan Nabilai Taufik Waihidayah Mohon Maaf Jika Terdapat Kesan Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima